Halo guys, selamat datang ya, kita ketemu lagi Untuk konten kali ini masih di P3 ya, karena request saya itu Hampir kebanyakan, sering-seringnya di portable 3 ya Untuk di double course atau generation ultimate itu sebenarnya ada ya Kalau gak salah 2 atau 3 gitu Ini karena saya lagi mau nyicil, jadi Tak nyicil yang lumayan gampang dulu ya Sebenarnya ini agak refresh sedikit ya guys Mungkin teman-teman ada yang belum atau kelewat tonton video saya sebelumnya ya Dan request kali ini datang dari Bang Roy Skui Untuk requestnya adalah mix dual blade terkuat ya Yang bagus di HR4 ya, baru naik HR4 So, saya udah buat beberapa ya untuk refresh-nya ya Ini beberapa ada yang saya ambil sama Tapi ada juga yang variasi baru ya Untuk senjatanya 1 Senjatanya itu cuma 1 doang ya Yaitu wandering perwaga Untuk bahan-bahannya itu Ini ya Ada disini yang susah mungkin itu adalah dragonborn relic Oke, untuk dragonborn relic itu Untuk di HR4 itu kan untuk map tundra itu belum ada ya guys ya Jadi untuk ngakalinnya itu begini Ini harusnya ada ya quest, ini tuh ada ya Event quest, ke event quest ya Teman-teman terus cari yang, pilih yang high rank Kemudian cari asal ya Asal di map Mapnya itu tundra Ini, asal contoh di map ini Ini contoh lawan mini lagumbi ya So, itu Terus untuk yang berikutnya itu Oh, ini saya udah terlanjur Minum ya Valin drink skill Kalau bisa teman-teman cari Valin drink skill yang explorer ya Yang explorer itu Tujuannya untuk Meningkatkan chance teman-teman itu bisa Nanti ke secret area ya Jadi, secret area Dimana map tundra itu bisa Teman-teman gampang untuk mendapatkan dragonborn relic Kenapa weapon ini bang gitu Apa gak ada pilihan lain ya Alasan utama adalah Damagenya yang lumayan ya Ini cukup gede ya menurut saya Untuk apalagi mengingat di awalan HR4 Udah gitu Point plusnya juga adalah Dari segi ketajaman Oke, disini mungkin ketajamannya masih biru Tapi ingat guys Ini untuk awalan HR4 Itu udah termasuk sangat bagus ya guys Birunya itu panjang Mengingat dual blade itu juga merupakan Senjata yang sangat-sangat boros Dari segi ketajaman Jadi, kenapa saya pilih ini Karena dari segi damage dan ketajaman itu Bagus ya Cukup Untuk di awalan HR Meskipun gak ada slot Oke, disini kita gak usah ngeliat elemen dragon ya Kita ngeliat raw damage-nya Meskipun Dalam tanda kutip Elemen di dual blade itu juga sangat Bagus ya Sangat penting Untuk mungkin teman-teman yang Kepingin ngeliat Ada beberapa rekomendasi Mix dual blade juga Yang udah saya buat sebelumnya Yaitu Untuk terminalnya ini ada dua ya Yang ini sama yang ini Untuk yang Testing itu Yang saya yang dibuang itu Itu saya pure pake low rank equipment Dari segi senjata sampai ke armor Dan disana Saya pure main elemen ya Untuk elemennya itu fire ya Pake dual blade-nya dari Aknaktor Dan untuk yang terminal satunya itu Itu ada beberapa rekomendasi ya Dari low rank sampai ke high rank Untuk yang dual blade Mungkin bisa diliat Untuk lebih detailnya di dua video tersebut Nanti kalau misalnya ada waktu Untuk teman-teman Atau untuk Bang Roy Khusususnya yang request So itu tadi Untuk bahan dari senjata ini ya Dan pembahasan dari senjata ini Alsan saya pilih senjata itu lah Dan ini adalah requestnya Eh request apa Untuk rekomendasi armornya Ada tiga Yang utama ya Sebenernya untuk Yang namanya jegi sama attack ini Itu sebenernya mirip guys Untuk skillnya yaitu Attack intinya attack up Nah beda itu cuma disini nih Earplug Soalnya Kenapa saya nyantumkan set ini Karena hampir di kebanyakan video saya itu Saya nyantumkan skill earplug Set yang ada skill earplugnya Soalnya itu cukup membantu guys Untuk melawan monster-monster yang Dik serang gampang Tapi suka teriak lah Atau jahil istilahnya tuh seperti itu Airplug ini cukup membantu Apalagi mengingat white spotnya Juga di kepala ya Ada skill weakness exploit Tambahan sama critical eye Jadi teman-teman udah ngantongin Affinity sebanyak 70% Ini Ini set yang sangat enak Untuk buat melawan bariot Larga juga Greenarga Rathalos Rathian Intinya White spot-white spot yang di kepala Dan monsternya suka teriak Intinya seperti itu So Ini untuk yang Pertama ada jegi Skillnya Armornya full jegi Cuma bedanya helmnya itu Ada jegi check Atau yang pilih yang gunner Nanti kita dapat Skill attack up large Critical eye plus 3 Dan recovery speed plus 2 Ini dapat dari semua dekorasi ya Ini Ketambahan dekorasi expert 1 sebanyak 4 buah Dan attack jewel 2 sebanyak 1 buah Di bagian tangan So Itu cukup gampang ya Emang untuk Awalan HR Jegi itu udah sangat bagus guys Dan ini Set mungkin yang teman-teman Sering banget jumpai ya Yang dari saya ya Kalau untuk bagian cowok Ininya Untuk Kepalanya itu Ini gunner ya Ini gunner Ini Cep lah istilahnya gitu Untuk yang cowok itu Namanya Ailu Lens Terus untuk yang bagian Pokoknya Ropesanya itu ganti Ailu Lens Ailu Lens Misalnya Ratalo sama Arzuros Dan untuk dekorasinya itu Ini teman-teman harus ikutin ya Di bagian Kepala ada Herring Atau earplug Di bagian Baju Wajib ya Pasang di baju Itu tenderizer jewel 1 Dan sisanya itu Tenderizer jewel 1 Di bagian tangan sama pinggang Untuk bagian Talismannya itu Saya pake expert 3 ya Ini Paun talisman Dapet skill seperti itu Dan untuk Yang bagian Yang terakhir Ini cuma Dapet 2 skill Bagus yang mana bang Yang attack Apa yang jegi Kalau teman-teman Untuk nyerang monster Yang Dia white spot Atau monsternya itu Sangat lincah Atau Sering banget gerak lah Dan white spotnya itu Sebenernya cukup Susah dijangkau Pilih yang ini Yang ada critical eye nya Bonusnya ada recovery speed Jadi teman-teman nanti Untuk bar merah Darah yang habis diserang itu Bakal cepet pulih Dan untuk yang ini Fokus untuk Ngincer white spot ya Untuk ngincer white spot So itu Seperti itu Terserah mau yang Mau yang jegi Atau yang attack itu Silahkan teman-teman pilih ya Saya udah jelaskan Untuk tadi Kegunaannya Atau kelebihannya masing-masing So itu tadi 3 set Yang Ibaratnya Menurut saya itu Cukup bagus ya Di awalan HR4 Dan Untuk disclaimer 3 set tadi itu Bisa dipake Untuk teman-teman Yang pake long sword Hammer Switch X Itu bisa dipake Bahkan hunting horn pun Bisa dipake Karena dia Fokus untuk Di bagian attack aja ya Mengingat juga Di awalan high rank So itu tadi Dan saya mau testing Di lawan Zino ya Yang usah terlalu susah Dan ini Untuk questnya Juga bukan untuk quest talisman ya Ada yang bukan quest talisman Jadi ini questnya Ini Gak dapet talisman guys Oke kita test Yang gampang aja ya Lawan Zino Soalnya Benernya pengen lawan Akantor ya Cuma Agak risikan ya Kalau pake hammer Saya masih Berani lah Dua obat itu Soalnya mengingat Dia Equipmentnya Masih bener-bener Ini guys Dan butuh stamina Banget ya Pega dash juice Gitu Takutnya Misi belum selesai Dash juice nya Udah habis Dan itu Bumerang buat saya ya Kecuali Kita party Itu beda lagi ya So mungkin Ini gameplaynya ya Dan untuk target utama Kita tuh Sebenernya adalah Kepala ya Untuk respotnya Cuma karena Berhubung dia Tinggi Kepalanya Jadi Kita incer Yang amannya dulu Yaitu Kaki Kaki yang belakang ya Atau yang kaki kecil Bukan yang depan Soalnya Kalau yang depan itu Dia Kalau pakai Ketajaman kuning itu Dia mental ya guys Dan Kalau pas ada Kesempatan Baru kita serang Bagian Kepalanya Itu buat Tipsnya ya Kalau Melawan Zino Pakai senjata Yang pendek Atau Susah buat Ngejangkau White spot Oke Cukup lancar ya Oke Itu tujuannya ya Jadi biar dia jatuh Nanti kita bisa geser Buat serang kepala Oke Tadi White Exploitnya Aktif Nah Tadi kan kita jatuhinnya Pas nyerang kaki kanan Sekarang kita serang kaki kiri Biar dia jatuh lagi ya guys Kalau misalnya Belum bisa nyerang kaki kiri Sekenanya dulu Yang penting kaki Itu buat Nge Nijil Juga ya Nanti pas Biar dia bisa Lebih jatuh lagi Lah Ini aja yang ketajaman birunya Panjang aja Untungannya udah cepet banget Tumpul ya guys Ya intinya gitu Ini kita Gantian serang kaki kiri Biar dia jatuh lagi ya Nah Tuh kan Baru diomong Langsung kita serang Kepalanya Sip Kita serang kaki lagi Nah sekarang ini Bebas ya Kaki kiri atau kanan Sekenanya guys Kalau pas ada Kesempatan buat Nyerang kepala Serang kepala Waduh Baru diomong ya Udah Ini apa Expired Extra chestnya Atau kukubi mah Kenapa Kenapa gak nyerang kepala bang Itu Cukup beresiko ya guys Nanti takutnya Dia gak counter ya Balas Pakai serangan Yang Bisa geprek Atau yang Nyeruduk Atau yang ini tuh Kita lebih riska Nanti Tidak Makanya Saya lebih Ngerekomendasiin Untuk yang Bagian kepalanya Aja Ingat Kalau mau heal Itu juga harus Hati-hati Atau pakai item Karena kita gak bisa Sambil gerak Oke Barusan Whitenessnya Active Spam dia Mantap nih Enak Malah Buat Disarang So Kita Minum Mixed Lagi Untuk Nengkatin attacknya Lagi Karena Tadi durasinya Udah habis Oke Nah Udah Minta digosok lagi Nanti kita cari Momen yang pas Untuk Ngosok Ini aja Hitungannya Meskipun Saya udah Pal movementnya Tapi Masih tergolong Lincah ya guys Masih cukup Susah sebenernya Aduh Kurang geser tadi Udah kita pakai Buat Gosok dulu Kita gak ada Speed sharpening Jadi ini Harus Bener-bener Pinter Manfaatkan Waktu Atur Waktu Juga Kapan Harus Ngeheal Apan Harus Pakai item Kapan Harus Ngegosok Oke Undur Langsung Dia Kalau teman-teman mau insur defense sama skill yang membantu itu pilihnya yang set full jegi aja ya guys soalnya itu ada bonus recovery speed plus 2 udah gitu dari segi defense juga bakal lebih tinggi yang jegi ya mengingat dia adalah armor high rank ketimbang yang ini soalnya dia kalau yang ini tuh kita masih pake 3 piece armor lower rank yaitu punya nyaratalos ya dan ini set yang sangat-sangat minim dari segi budget ya jadi insya Allah udah gampang lah teman-teman untuk buat oke jatuh lagi untuk kesempatan tapi hati-hati guys kalau dia lagi marah nah dia pasti akan bangun kalau pas jatuh dia akan bangun terus langsung nyerang jadi jangan terlalu napsu beda kalau teman-teman punya eh pake senjata lens ya yang bisa ke counter dan tau timingnya oke dia jatuh lagi sekaligus close offnya dia hilang ya atau dia gak lagi mode burst terlalu maju saya oke oh iya guys ngomong-ngomong di tempat kalian hujan terus gak ya disini hujan aduh hujan terus kok rasanya mau berangkat kerja males banget jadi mana jauh lagi oke ya 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 yeah ya 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 kenapa gak pakai set yang ada earplugnya bang soalnya jino itu tergolong jarang teriak-teriak ya guys jadi saya lebih milih untuk yang attacknya aja yang nah jadi menyesuaikan juga sih sama monsternya berarti teman-teman juga punya PR ya kita punya PR yaitu untuk kayak ngapalin mana-mana monster yang suka teriak-teriak mana-mana monster yang beratnya khusus gitu ya butuh equipment khusus biar gak terlalu banyak mafok potion ya wesh parah banget wuh bimanya habis efeknya kita dulu nunggu moment oke bisa minum ya ini kayak refresh lagi sih juga buat saya kalau buat main dual plate ya ini juga termasuk senjata yang cukup manja ya guys dia butuh banget yang namanya build skill ya untuk bisa bener-bener dipakai di performa yang bener-bener bagus ya ini sebenernya saya agak menyalahi aturan ya karena dual plate itu bagusnya di elemen sebenernya tapi karena kita posisinya terbatas ya dari segi-segi pilihan armor masih di air 4 jadi ini adalah pilihan yang terbaik guys dan sebenernya kalau temen-temen apa tahu itu jino juga dia resist dragonnya apa dia juga resist dragon sebenernya guys bukan weak dragon sedangkan elemen kita itu dragon disini jadi elemen yang masuk bahkan akan sangat-sangat kecil ya sangat-sangat kecil jadi kita bener-bener bergantung pada raw damage dan ketajaman disini mungkin ada yang nanya kenapa nggak pakai cyclone itu kan damage-nya 222 ketajamannya biru iya biru tapi kecil banget guys sedangkan disini kita kasih perbandingan ya ambil contoh wah clear nih gs-nya alat ren tuh lebih bagus daripada gs yang lain ya karena ketajamannya putih ya mentok jadi nanti multiple damage-nya bakal lebih tinggi daripada damage gede tapi ketajamannya itu ijo ya intinya seperti itu bahkan gs-nya akantor pun kalah dari alat ren so mungkin itu ya guys untuk apa namanya sedikit refresh-nya ya sama gameplay-nya juga thanks untuk temen-temen yang sudah mau simak ya sampai akhir dan juga nonton sampai akhir dan udah request thank you nanti saya mau nyicil untuk request yang lain lagi di P3 dan double cross stay tune ya guys mohon maaf untuk kalau misalnya saya agak lama atau jarang upload karena emang tergendala dari segi waktu ya semoga temen-temen masih setia thank you for watching happy hunting guys kita ketemu di next video adios adios Terima kasih.